Nah ini kalau misalkan angkanya jumlah angka pekerja menengah yang turun kasta ini akan terus terjadi, ini kemungkinan akan seperti apa perekonomian kita atau mungkin ke dampaknya ke masyarakatnya? Oke, kalau kita lihat ini mungkin pertama kalau kita bicara dampak, kita perlu tahu dulu seberapa besar sih kelas menengah dan calon kelas menengah ini. Nah kalau kita lihat tadi juga sudah disebutkan di awal jumlah kelas menengah kita itu mencapai 52 juta jiwa. Tapi juga kalau kita lihat dari kategori lain, misalnya dari calon kelas menengah kita ini ada 144 juta jiwa. Nah kombinasi dari kelas menengah dan calon kelas menengah ini, porsinya itu bahkan sudah hampir atau bahkan lebih dari 80 persen total konsumsi masyarakat di Indonesia. Jadi kontribusinya ini sangat-sangat besar. Kalau kita lihat dari hal lain, misalnya dari sisi fiskal itu kontribusi masyarakat calon kelas menengah dan kelas menengah terhadap pembayaran pajak itu bahkan mencapai 84-85 persen. Yang tengahnya sendiri itu sudah dikontribusi oleh kelas menengah. Jadi kalau kita bicara dampaknya penurunan daya beli kelas menengah ini apa? Satu tadi, pertumbuhan ekonomi pasti terdampak. Karena share mereka secara populasi ini sangat-sangat besar. Lalu kemudian konsumsi mereka juga sangat besar. Jadi kalau daya beli mereka turun, pasti kemudian tingkat konsumsi di pertumbuhan ekonomi juga semakin turun. Lalu tadi dari sisi fiskal juga kalau daya beli mereka turun, tentu kontribusi pajak mereka ini akan semakin turun. Nah ini yang sebetulnya cukup mengkhawatirkan. Karena kelas menengah tadinya harusnya menjadi kontributor fiskal, artinya yang menyumbang kontribusinya terhadap fiskal. Kalau daya belinya terus turun, bisa menjadi beneficiary atau penerima manfaat dari fiskal. Artinya mereka akan turun menjadi kelompok yang menerima subsidi dan berbagai macam bantuan sosial. Itu bukan mereka yang mendorong semakin besarnya postur fiskal kita. Nah itu mungkin beberapa dampak langsung. Dampak tidak langsung, kita sebetulnya melihat fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Yaitu adanya social dan political unrest. Terima kasih telah menonton!